Hey guys, kembali lagi dengan aku, I am Kiki G. Di video sebelumnya ada yang menanyain, Kak, gimana kalau misalnya kita ingin mabar PP, SSPP, atau main berdua, atau multiplayer, tapi menggunakan hotspot, gimana caranya? Oke, disini aku bakal kasih tau aja sekalian ke kalian semua, oke? Disini pertama-tama kalian, siapa dulu nih tentuin, siapa yang mau nyalain hotspot? Si A atau si B? Oke, contoh misal katakanlah si A nyalain hotspot, berarti si B nyalain wifi dan konek ke hotspot si A, seperti itu ya. Kalau sudah seperti itu, ini untuk player 2 dulu ya, langsung aja kita pergi ke settings. Untuk player 2, siap-siap. Langsung pergi ke networking, nah disini enable networking lainnya kalian checklist. Change make address, ini untuk address ini intinya gak boleh sama sama si player lain, harus beda. Ya beda gimana? Diklik aja sekali atau dua kali, ntar si make addressnya bakal berubah, gak sama. Sip, untuk lan channelnya pilih auto, Send discordnya terserah kalian, untuk enable build info ad hoc servernya checklist aja. Nah disini yang paling penting, change pro ad hoc server IP address. Ini kalian pencet, dan kalian pergi ke toggle list ini, dan scroll ke bawah, ntar bakal ada IP address si hotspot temen kalian. Yang aku sensorin ini ya, itu hotspot ID server si temen kalian. Kalian tinggal pencet aja tuh. Nah, tunggu sampai validating addressnya selesai. Ini lagi ngebaca dulu si IP addressnya ya, loading. Kalau sudah selesai, dia akan muncul tombol OK, bakal keluar, pencet aja OK. Nah, seperti itu. Network chatnya ini kalau misalnya kalian main online, baru diaktifin ya temen-temen ya. Ke bawah, dan udah, gini aja. Address kan? Itu untuk si player 2. Sekarang untuk si player 1. Siap-siap untuk player 1, langsung pergi ke settings, kemudian ke networking, enable networking lainnya kalian checklist, change make address, ini intinya gak boleh sama sama si player lain. Harus beda ya, mark addressnya ya. Kalau udah beda, jangan dipencet lagi. One channel pilih auto, send discordnya terserah kalian. Enable built-in pro ad hoc server, kalian checklist aja. Change pro ad hoc server IP address. Nah, untuk di sini, dikarenakan kita sudah menemukan IP address hotspot kita, di si player 2 tadi, kita udah nemuin di toggle list itu. Kalian tinggal masukin aja IP address si player 2 tadi ke si player 1 ini. Samain, ya. Itu IP address hotspot punya kamu. Jadi masukin aja, udah, ya. Kalau sudah seperti itu, kalian klik aja oke. Selebihnya, udah, gak ada yang harus diatur lagi. Sama aja kayak si player 2 tadi, ya. Udah seperti itu. Jika sudah semua, langsung aja masuk ke dalam gamenya. Supaya makin berhasil lagi, mantap, 100% berhasil. Kalian jangan setting emulator PPS, SPP-nya aja ya. Kalian juga harus setting si gamenya. Settingan networking harus sama. Settingan networking yang ada di dalam gamenya. Harus sama, ya. Biar makin berhasil, tuh. Untuk lebih lengkapnya, boleh kalian cek aja video aku sebelumnya. Aku udah ngejelasin bagaimana cara multiplayer atau mabar di PPS, SPP ini. Aku udah bahas lengkap. Linknya ada di deskripsi bawah. Itu menggunakan wifi. Dan sekarang part 2 menggunakan hotspot-nya. Di sini aku ngejelasinnya secara singkat, ya. Karena udah versi lengkapnya atau versi detailnya di video sebelumnya. Linknya ada di deskripsi bawah. Kalau kalian pengen liat, tuh. Okey? Create mode. Eh, bukan. Wireless. Jeng-jeng. Tuh, kan. Tuh, masuk wireless aja. Dia udah bisa, apalagi main, teman-teman. Kita season list. Ini untuk host. Eh, ini untuk host. Ini untuk si player 2. Kita host dulu deh. Host kita continue. Ininya. Tar, tar, tar. Ada event. Continue. Si player 2, kemudian join. Season list. Nah, lagi nge-searching. Si player. Muncul tuh. Yes. Oke. John Sena, belah. Yes. Tuh, si player 2 tuh bisa tuh. Nah, kan. John Sena. Sekarang player 2 pilih. Bukan ada kan. No entry. Batista. Tuh, bisa kan, teman-teman, ya. Berhasil. Ini pake host spot. Dan sudah terbukti ini offline. Aku nggak pake data seluler. Aku nggak pake sinyal. Ini bener-bener only host spot. Lihat. Sudah terbukti bisa. Ini player 1 maju. Ini player 2 maju nih. Maju. Kiri. Kanan. Kotak. Segitiga. Bulet. Bergaya. Tar, tar. Back in dulu, back in dulu, back in dulu. Bergaya Batista. Wow. Buat full gameplay. Bisa cek aja linknya di deskripsi bawah. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga kalian bisa nyobain ya. Ini bener-bener berhasil. Kalian cobain aja buat yang main mabar. Atau pengen main duan. Barang-teman, barang kakak. Pokoknya kalian cobain aja. Ini lancar banget. Dan terbukti bisa pake host spot offline. Ya. Thanks buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Kita ketemu lagi nanti di video berikutnya. Da-dah. sub indo by broth3rmax